Jelang putusan Sengketa Pemilu Pres 2024, ratusan anggota dari masa menggelar aksi turun jalan hingga sholat Jumat berjamah di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Sejumlah tokoh mulai dari ex-ketua umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin, hingga mantan Menteri Agama, Fahru Razi, turun langsung menyuarakan aspirasi mengol para hakim MK agar bisa menggunakan nurani dan akal budi dalam memberikan putusan Sengketa Pemilu 2024. Ratusan anggota masa yang tergabung dalam aksi bersama menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Sebelum memulai aksi, masa mengikuti sholat Jumat yang digelar di jalan raya. Selain dihadiri oleh ratusan orang, sejumlah tokoh mulai dari mantan ketua umum Muhammadiyah, Din Syamsuddin, hingga mantan Menteri Agama terlihat turun langsung dalam aksi tersebut. Dalam aksi mereka menyuarakan aspirasinya untuk mengawal para hakim konstitusi agar dapat menggunakan nurani dan juga akal budi dalam memberikan putusan Sengketa Pemilu 2024. Sama-sama mencoba mengingatkan beliau-beliau itu betul-betul supaya menegakkan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan menegakkan keadilan sebagaimana seharusnya. Beliau kita pesan sesuai dengan banner yang ada di sana, tidak tergoda oleh macam-macam godaan-godaan duniawi dan juga tidak takut kepada ancaman apapun. Yang takut ya ancaman Tuhan saja. Oleh sebab itu, beliau betul-betul harus menegakkan kebenaran dan keadilan dalam menghadapi Sengketa Pemilu. Karena masalahnya bukan sekedar siapa yang menang, tapi betul-betul untuk masa depan bangsa nantinya. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam gerakan penegak kedaulatan rakyat pada Jumat siang juga menggelar sholat Jumat di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Aksi ini menjadi rangkaian aksi mengawal proses putusan Sengketa Pilpres 2024 yang akan diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Senin pekan depan. Namun sholat Jumat yang dilakukan di kawasan Patung Kuda ini menuai komentar miring dari sebagian masyarakat. Masyarakat mengikuti sholat Jumat menyayangkan khotbah banyak diisi dengan isu politik terutama terkait dengan Pemilu 2024. Ini saya niatnya, ini bang, apa, bahwa fisikal, ya. Saya masih disipu, ya. Pada menurut saya ini, karena waktunya mepet, karena tolak, karena saya melipir ke sini. Saya kalau dulu di mana tolak kan, di mana saya nggak Jumatan, gitu kan. Saya pakai itu, ya bisa ideng asirin lah, kayak gimana. Bisa itu banyak, bagaimana. Saya rasa nggak perlu ya. Saya juga ngambil isi apa-sapa, cuma jangan lupa. Guna mengamankan jalannya aksi unjuk rasa, ribuan personel gabungan mulai dari TNI Polri disiagakan di kawasan Patung Kuda. Tim Liputan CNN Indonesia